Institusi terkini sudah disurati, kita sudah memohon perlindungan, memohon pengawasan. Institusi terkini sudah menjelaskan pk-sakat tata sidang, apakah tim kuasa hukum sakat tata itu meminta komisi yudisial, mahkamah agungan, dan sebagainya untuk mengawasi jalannya pk itu? Ya tentu saja, karena sekarang atensi dari masyarakat luar biasa, tetapi kita juga harus menyentuh institusi-institusi terkait. Melalui tim pengacara yang ada di Jakarta, semua institusi terkait itu sudah disurati. Kita sudah memohon perlindungan, memohon pengawasan diantaranya kepada ini, yang pertama kepada kepolisian Republik Indonesia. Surat yang serupa memohon perlindungan dan pemawasan juga disampaikan kepada kejaksaan tinggi. Kemudian, kejaksaan agung maksudnya, kemudian kepada mahkamah konstitusi. Karena sebetulnya dari 2016, dulu saya bersidang juga pernah memohon bantuan kepada mahkamah konstitusi. Kemudian juga kepada mahkamah. Komisi yudisial. Apa harapan dari upaya itu? Upaya itu, kita betul-betul menginginkan sidang yang setransparan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu terungkap dengan sebenarnya. Tidak ada yang ditutup-tutupi lagi seperti peristiwa di 2016-2017, yang betul-betul tidak terpantau, jangankan oleh keluarga korban. Jangankan oleh masyarakat. Kita sendiri memiliki keterbatasan untuk mengungkapkan seluruhnya, mencari tahu seluruhnya, membuka tabir seluruhnya. Karena memang dibatasi oleh hal-hal yang saya tidak paham seperti apa, kenapa saya dulu menyebut rekayasa. Mudah-mudahan tidak ada lagi rekayasa di persidangan kali ini. Mudah-mudahan semua berjalan secara profesional, secara proporsional, melihat dengan dan meneliti bukti-bukti yang kami sajikan, memeriksa dan meneliti saksi-saksi yang hadir di persidangan. Terima kasih. Kompas TV Independent Terpercaya